Ini nanti bakal gue edit sih, kayaknya gue sekarang bisa lagi ada di Patung Liberty, gue lagi ada di Menara Evil, gue lagi ada di Monash. Wah, ini seru banget sih. Halo guys, balik lagi sama gue, Darren Firdaus. Oke guys, jadi hari ini gue pengen bikin vlog random aja, kita pengen bikin vlog iseng-isengan ya. Jadi buat kalian yang follow Instagram, gue pasti kalian tau kalau gue itu baru beli green screen, karena gue pengen coba pake green screen, dan gue kepikiran, kenapa gak sekalian green screen ya? Kita bikinin vlog gitu, gue bikinin vlog juga, dan gue udah bikin polling di Instagram, kalian pengen juga buat gue bikin video unboxingnya, karena udah lama kan gue juga gak bikin vlog-vlog random kayak gini. Jadi sekarang gue bakal aja langsung ambil barang itu ke sini, dan kita bakal unboxing sama-sama, karena menurut gue ini green screen yang cukup keren guys. Dia itu teknologinya pokoknya mantep banget dah, green screen yang bagus punya ya. Jadi gue pengen sekalian juga bikin vlog, biar kalian bisa liat juga proses unboxing, dan kita liat first impression dari green screennya gimana. Dan ya, ini BTW ruangan gue juga baru, kalau kalian follow Instagram gue, kalian juga tau pasti gue baru pindahan, cuma gue belum bikin room tour atau apa ya, sekalian di video ini kalian juga bisa liat-liat lah ya, setup gue kurang lebih kayak begini sekarang ya. Yaudah, kalau gitu gue bakal aja langsung ambil dulu green screennya, masih dalam kardus, kita bakal buka sama-sama. Kita liat, let's go! Oke, waduh panjang, gede ya. Ini kita bawa. Oke, jadi ini dia guys, barangnya green screen, ya ini BTW, gue gak di-endorse, gue gak di-sponsor, emang gue pengen beli aja guys. Dan ini gede juga ternyata ya, gue tingginya 175, dan ini emang setau gue sih kayaknya tingginya 180 gitu guys ya, panjangnya ya. Yaudah, kalau begitu langsung saja kita unboxing. Aduh, waduh, jebol! Kena dusnya guys ya, enakan di bawah kali ya. Kita buka-buka lakbannya. Ada alamat di bawah nih, bahaya nih. Gak kena kan tadi ya? Kita guncing-guncing. Oke, wow! Sudah terbuka guys. Kita lihat isinya. Kok gak mau nekuk nih? Wihdi! Ini dia barangnya guys ya. Dus-dusnya, eh bukan dus stereo phone. Kita pinggirin dulu. Dan kita dapet apa nih ya? Dapet buku panduan. Ya. Ini tuh yang gue suka kenapa gue beli green screen ini. Karena dia itu bisa portable banget guys. Lihat sekecil ini. Dan dia nanti bisa ditarik ke atas dia. Jadi sistemnya biasanya dari atas ke bawah. Kalau ini dari bawah ke atas. Fleksibel banget guys. Simple banget gitu. Dan lagi-lagi gue bilang gue tidak di-endorse ya. Emang gue pengen beli aja guys. Karena gue pengen coba pakai green screen lagi. Kita keluarin dulu guys. Ini bisa buat ini loh. Bisa buat latihan. Bisa buat latihan bisep ya guys. Berat juga ya. Lumayan, 11 kilo. Nah, kita pinggirin dulu. Oke. Pinggirin lagi. Ada apa lagi guys? Ada ini apa nih ya? Apa nih? Ya kayak visual by impulse. Nanti gue coba lihat-lihat. Kayaknya sih udah sih kosong. Jadi gue akan pinggirin dulu semua kotak-kotaknya. Dan kita fokus ke barang ini. Gue udah gak sabar juga pengen coba sih. Let's go. Oke. Sekarang kita buka plastiknya guys. Let's go. Ada dua lakban pengikat. Mantap. Sudah terbuka. Plastiknya. Lah, ngapain gue potong nih? Ternyata tinggal ditarik dari sisi yang sini guys ya. Oke. Kita buka. Wih. Mantap sih. Kita turunin dulu. Plastiknya. Semua. Oke. Oke. Kita buang. Dan ini dia guys. Wuh. Lumayan ya. Ngangkat-ngangkat. Oh ada pegangannya dong. Wow. Keren juga. Tunggu ini sisi depannya yang ini berarti ya. Dan ini ada tulisan green screen. Ya gitu doang sih ya. Ada green screen. Menandakan ini green screen warna hijau ya guys ya. Nah. Wah ini bisa dibawa-bawa loh. Ada tentenganya. Mantap. Kita taruh. Hup. Dan disini ada petunjuknya sih. Oh. Ini bisa. Kakinya tuh bisa diginiin guys. Oke. Tunggu ini plastiknya. Mengurangi estetika ya. Kita pinggirin. Ada dua. Kita. Buka seperti ini. Oh ini supaya lebih kokoh ya guys ya. Mantap. Terus disini. Ada tuas pengunci. Kita buka. Dan. Udah sih harusnya. Wuih. Ini dia guys. Ini dia. Ini yang mantap ya. Oke. Disini ada petunjuknya. Kita tinggal. Raise. Dan retract. Oke. Kita coba ya. Harusnya ini tinggal ditarik doang nih guys. Set. Set. Wuih. Kenapa dia turun dikit-dikit. Kenapa dia turun dikit-dikit. Kita tarik. Lepas. Yoi. Dia diem ya guys ya. Dia gak turun lagi loh. Keren sih. Wuih. Wuih. Ini bahannya sih. Mantap coy. Iya kan. Ini kainnya sih. Premium gitu loh. Dan ini kita bisa. Tinggal tarik. Kalau kita udah gak mau. Kita tinggal turunin. Sesimpel itu. Praktis banget. Makanya gue. Memutuskan buat beli ini guys. Oh dia liat deh. Dia tuh ada sistem kayak rollnya gitu tuh. Coba dia liat di sisi situ deh. Tuh. Jadi dia tuh rapi banget guys. Dan di belakangnya juga ada. Kayak sistemnya gitu. Nanti gue kasih liat deh. Coba kita tes. Kita tarik dulu. Gue mau tau sih. Dia bisa setinggi apa. Woh. Woh. Woyh. Woyh tinggi banget ini woy. Gue bisa. Ini nanti bakal gue edit sih. Kayaknya gue. Sekarang bisa lagi ada di. Patung Liberty. Gue lagi ada di. Menara Evil. Gue lagi ada di Monash. Wah. Ini seru banget sih. Gue gak nyangka sih ukurannya segede ini nih. Gede banget gak ternyata ya. Lumayan gede lah ya. Nanti gue bakal edit-edit lagi. Mungkin gue lagi ada di bulan sekarang Lagi ada di Mars dimana nanti Bisa kita edit-edit ya Mantap guys Wow Gede banget ya Sekarang kita coba liat ke bagian belakang ya Yuk Oke guys Ini kita liat belakangnya Keren ya belakangnya Kayak ada tiang-tiangnya ini Dan menurut gue kayaknya yang bikin harganya cukup pricey Karena ya Dia teknologinya sih guys ya Kesimpelannya gitu yang dijual loh ya Kalau green screen lain kan Kayak kalian harus pasang penyangga Pasang apa Kalau ini udah jadi satu package Dan kalau kalian udah beres Selesai pake Tinggal ditutup lagi Sangat praktis Tinggal di Udah Kenceng banget Nah ya Pokoknya tinggal digituin lagi Kalian bisa masukin kemana Kalian mau simpen dimana-mana Sangat praktis Mantap sekali guys ya Jadi kalian coba tulis di kolom komen di bawah Apakah ini keren atau Worth it gak sih gue beli kayak ginian Coba kalian tulis di komen box di bawah ya guys Gue mau tau pendapat kalian Oh ya guys Kemungkinan tapi kayaknya gue baru pake green screen ini Sekitar video-video satu atau dua minggu lagi kali ya Karena kan gue masih ada stock-stock video Nanti kalau udah gue naikin semua baru Abis itu baru kita shootnya recordnya Bakal coba pake green screen terus Oke Yap guys Jadi kalau begitu Sampai sini dulu aja Vlog randomnya Dimana kita Menganboxing Green screen ya Dan sekarang Nanti pas editing Gue pengen coba nih Gue bakal edit-edit gue Di tempat-tempat yang aneh guys ya Karena belakangnya udah sangat mendukung Hijau-hijau ya guys Bisa di edit ya Jadi yaudah Kalau begitu Thank you banget buat kalian Yang sudah nonton vlog random gue Kalau kalian suka dengan gue membuat Vlog-vlog random Kayak gini lagi Coba komen di bawah Ide-ide kalian pengen gue Nggak unboxing apa lagi Atau mungkin nanti kita beli-beli Barang-barang lain Untuk kita unboxing Yang aneh-aneh atau apa Kasih tau gue di komen box di bawah Sampai ketemu di video gue Berikutnya Bye-bye